...didampingi SBI, Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Edi Baskoro melaksanakan sholat id di Masjid Al-Istikomajikas. SBI dilaporkan dalam kondisi yang kurang sehat karena kelelahan sepeninggal wafatnya Ani Yudhoyono. Sholat Idul Fitri 1440 kali ini terasa berbeda bagi keluarga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. SBI kali ini absen melaksanakan sholat Idul Fitri. Presiden ke-6 RI ini saat ini dalam kondisi yang kurang sehat dan masih berduka atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono. Tim dokter meminta SBI beristirahat. Hanya terlihat Agus Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono bersama keluarga kecil mereka. Ahaye menyatakan suasana yang sangat berbeda masih sangat terasa karena ketiadaan sosok almarhum Ani Yudhoyono yang masih sangat membekas. Ini adalah Idul Fitri pertama, keluarga Yudhoyono tidak lengkap dan tadi kami juga sudah kirim doa untuk Ibu Ani. Pak SBI sebetulnya tadi sudah siap tapi dari tim dokter menyarankan sekali karena kelelahan dan kurang sehatnya Pak SBI diminta untuk istirahat sejenak di kediaman. Tentunya saya mohon doa dari masyarakat, saya mewakili keluarga SBI. Tentunya ini adalah hari-hari yang juga perlu kami menatah hati dan insya Allah healing proses ini dapat kita lalui dengan baik sehingga kami sekeluarga bisa tetap tegar, terus menatap ke depan. Dipastikan tak ada open house seperti biasanya di rumah SBI. Usai sungkem bersama keluarga, SBI dan keluarga besar akan berziarah ke makam Ibu Ani di Taman Makam Palawan Kalibata, Jakarta. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Rizki Ihwal Ainews melaporkan.